Amin. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah 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 alhamdul kalau ibu-ibu misalkan menurut ibu-ibu terlalu nambat kurang cepat biar cepat kalau nalun kelakon yuk alaikum amin nabda nabda alkitab kunna ta'alamna wa darosna addersal awal kita kemarin sudah mempelajari pelajaran pertama atau bab pertama kemarin yang kita pelajari di bab pertama apa saja ibu-ibu inna 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 waba'abu akhwatiha inna dan beberapa kawan-kawannya dan kawan-kawannya yang disebutkan disini hanya la'alla sebenarnya yang lain masih banyak tapi nanti pada saatnya insyaallah di beberapa bab ke depan sumna al-mabha'athathani al-istifham bi'a wa'am dari istifham dengan hamzah istifham a tapi di tengah-tengah pertanyaan itu ada am kemudian al-mabha'athathani darosna dhu wa dhatu wa jama'uhuma kita sudah mempelajari dhu, dhatu dan betul jama' dari keduanya sumna al-mabha'ath al-rubi' lam nadakallam anhu kita belum bahas ya kan ibu-ibu pembahasan keempat dan kelima ini ghalin sebagai isman khus dan al-adadan mi'ah wa'alaf belum kan ibu-ibu belum baik sebelum kita lanjutkan ke ghalin dan al-adadan kita merajuah sejenak disana inna inna kemarin ma'ana inna ibu-ibu sekalian sesungguhnya sesungguhnya sedangkan la'allah ma'ana la'allah semoga semoga bisa la'allah itu bisa bermakna tarodji tarodji itu harapan saya harap atau mungkin biasanya kita menerjemahkannya semoga juga bisa bermakna isfaq isfaq itu maksudnya adalah kekhawatiran jadi 180 derajat bedanya jadi kalau la'allah dikhairin semoga dia dalam keadaan baik kalau la'allah ma'riyudun kalau la'allah ma'riyudun saya khawatir dia sakit kan gitu bukan semoga dia sakit inna dan na'allah dan kawan-kawan yang lain ini termasuk jenis kata jenis kata harfun jenis kata harfun dan masing-masing berbeda-beda masing-masing berbeda-beda dari segi pengaruh ma'ana tapi kalau dari segi pengaruh e'orop semuanya sama semuanya harfu nasbin harfu nasbin inna dan la'allah ini dua-duanya adalah harfu nasbin kenapa disebut harfu nasbin seperti harfu jar harfu jar disebut harfu jar karena menjadikan isem setelahnya majlur ini disebut harfu nasbin karena pengaruh e'oropnya dia dia menasobkan isem setelahnya dan merofakkan khobarnya kok ada isem kok ada fi'nun na'am karena aslinya sebelum ditambahkan inna atau la'allah atau kawan-kawannya yang lain aslinya adalah rangkaian jumlah ismiah ya kan ibu-bu-buya kemarin contohnya almudar risu jadidun apa nih ibu-bu nyantuk orang datang ke sini almudar risu jadidun ini jumlah ismiah almudar risu kedudukannya sebagai muktanda sedangkan jadidun berarti sebagai khobar ya kan ibu-bu ya ini rangkaian jumlah ismiah muktanda dan khobar almudar risu muktanda marfu wa'alamatu raf'ihi domnah lalu jadidun khobarun marfu wa'alamatu raf'ihi domnah tapi ketika kita tambahkan inna maka dia ada perubahan perubahannya apa perubahannya dari segi pendudukan katanya berubah dan tanda ioropnya juga berubah ya kan ibu-bu ya misalnya kalau kita tambahkan inna jadinya innal mudarrisa innal mudarrisa jadi inna itu harfu nasbin watauqidin biasanya kalau di iorop seperti itu jadi inna itu secara iorop itu harfu nasbin tapi kalau secara ma'ana tauqid harfu tauqid tauqid itu apa penekanan fungsinya untuk menekankan ma'ana kan ma'anya sesungguhnya kan jadi kalau di iorop biasanya itu ada dua nama harfu nasbin watauqidin berikutnya bagaimana 6 tauqid pakekav pakekav bukan pakekav tauqid perlu ditulis ya ibu tauqid 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 itu penekanan ma'ana dan harfu tauqid itu juga akan banyak selain inna nanti akan kita pelanjari secara bertahap satu per satu insyaallah jadi inna adalah harfu nasbin watauqidin biasanya kalau iorop secara lengkap seperti itu kalau tapi kalau disini yang ditekankan di pembahasan sekarang hanya pengaruh ioropnya saja bukan pengaruh ma'ana kalau pengaruh iorop itu harfu nasbin kalau tauqid itu pengaruh secara ma'ananya iya tuh ya iya berikutnya almudar risa yang sebelumnya almudar risu kedudukannya sebagai muptanda ketika ditambahkan inna jadi almudar risa almudar risa kedudukannya sebagai ismu 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 keadaannya selalu 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 mansub dari ismu inna mansub ya kan wa'alamatunasbihi fatha dan tanda nasobnya adalah fatha saya kalau misalkan saya bilang wa'alamatunasbihi fathatun itu ibu-ibu gak bingungan enggak wa'alamatunasbihi fathatun dan tanda nasobnya adalah fatha itu terjemahan berikutnya jadidun jadidun yang sebelumnya tadi almudar risu jadidun jadidun sebagai khobar khobar dari muptanda ketika kita tambahkan inna indal mudar risa jadidun jadidun kedudukannya sebagai khobaru inna khobaru inna jadi khobar dari inna bukan khobar dari muptanda lagi khobaru inna keadaannya bagaimana? khobaru inna marfu jadid khobaru inna itu pasti selalu marfu kalau ismu inna selalu mansub atau dalam keadaan nasob khobaru inna selalu marfu khobaru inna selalu marfu atau dalam keadaan rafat gak bingung ya jadidun khobaru inna marfu wa'alamatu rafi tanda rafahnya adalah bombah jadid ini inna la'allah bagaimana? la'allah juga sama persis la'allah itu juga harfu nasbin jadi kalau kita terapkan pada jumlah al-mudar risu jadidun pengaruhnya sama persis iya kan ibu-ibu ya? iya jadi bagaimana? la'allah la'allah al-mudar risa jadidun la'allah al-mudar risa jadidun la'allah ini harfu nasbin kemudian al-mudar risa bukan ismu inna lagi karena yang di awal la'allah jadinya ismu ismu la'allah ismu la'allah seperti ismu inna keadaannya bagaimana keadaannya? mansub mansub wa'alamatu nasbihi fatah selama bisa ditandai fatah tanda nasubnya adalah fatah pun jadidun sebagai ismu barula'allah jadidun kedudukannya sebagai khobarula'allah khobarula'allah keadaannya marfu' 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 jadidun khobarula'allah marfu' wa'alamatu raf'ihi dhamma insyaAllah disini tidak ada kendala ibu-ibu ya masih ingat kan dan kemarin kita bahas juga kalau ismu inna ismu inna ini berupa domir ya kan ibu-ibu ya kalau di halaman ini ismu innanya berupa isam vahir al-mudar risa ini ismu inna ismu inna itu juga bisa juga juga bisa berupa isam domir kalau misalkan disini in al-mudar risa jadidun al-mudar risa ini kita ubah jadi domir jadi bagaimana ibu-ibu inna hu jadi jadidun inna hu jadidun inna hu jadidun kenapa pakainya hu bukan hua isam domir dikandeng dengan isam domir bagaimana dikandeng dengan isam domir hua kan domir juga yang domir mutasil kenapa harus pakai domir mutasil tidak boleh pakai yang munfasil maknanya kan hua dan hu kan maknanya sama ya gimana boleh tidak kita bilang inna hu boleh masa yang ngajarin siapa ini apa saya cendol pasti susah udah ngajar kok salah enggak enggak saya enggak enggak akan semoga diterima oleh Allah amin begini ibu sekalian ismu inna ismu inna itu keadaannya selalu mensub selalu mansub ya atau ya ismu inna keadaannya selalu mansub atau dalam keadaan nasob sedangkan domir mun fasil hu hu itu bisa tidak digunakan dalam keadaan nasob itu bisa bisa dalam keadaan Nasop. Bisa. Mabeni mereka, Ustaz? Enggak, ya. Bentuknya Mabeni. Bentuknya Mabeni, tapi keadaannya bisa tidak digunakan dalam keadaan Nasop. Gak tahu saya dulu pernah menyampaikan. Kayaknya pernah, di akhir-akhir semester 1. Tapi gak masalah. Begini, Om. bomir munfasil bomir munfasil yang huwahumahum hiyahumahunna anta antumaantum anti antumaantunna ananahno itu 14 yang itu itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa' saja. Hanya bisa digunakan dalam keadaan apa, Ibu? Rofa' Rofa' jadi gak bisa digunakan dalam keadaan jar domirnya maksudnya, domirnya. Domir itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar tidak bisa digunakan dalam keadaan nasop. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa' dalam keadaan rofa' misalnya, misalnya bagaimana? Misalnya, dia kedudukannya sebagai muptadda misalkan. Dan huwa muder risun atau huwa jadidun seperti itu bisa. Huwa sebagai muptadda dalam keadaan rofa' mabeni tapi dalam keadaan rofa' gitu kan, Om ya? Ya, setelah ini. Atau sebagai khobar juga bisa. Innahu huwa sesungguhnya dia adalah dia. Innahu huwa bisa. jadi, hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa' seperti dulu kalau kita ingin menggunakan domir dalam keadaan jar kita tidak bisa mengatakan fi huwa ya kan Ibu Be? Tidak bisa kita menggunakan fi huwa tapi kita harus menggunakan bentuk mutasilnya. jadinya bagaimana? Jadi, fi fihi ya kan Ibu Be? Jadi, fihi fihi fihima fihim fihima fihima fihinna ya kan Ibu Be? Ya. Jadi, yang huwa humahum domir munfasil huwa humahum seterusnya sampai anah nahnu itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa' saja. tidak bisa digunakan dalam keadaan jar atau nasot. Nah, di sini kasusnya di sini ismu inna itu selalu mansub atau dalam keadaan nasot. Makanya tidak bisa pakai domir munfasil tidak bisa inna huwa kan gitu ya Bapak? Ya, Bapak. Tidak bisa inna huwa harus kita harus menggunakan bentuk mutasilnya. Yang mutasil yang bentuk yang mutasil itu bisa digunakan dalam keadaan jar atau nasot. Dalam dua keadaan jar atau nasot. Dulu yang di semester satu dan dua kita menggunakan domir mutasil itu dalam keadaan jar. Ya kan Ibu-Ibu ya? Ya. Fihi alaihi Nah, di sini kita menggunakan domir tersebut dalam keadaan nasot. Jadi bisa digunakan dalam dua keadaan. Bentuk domirnya sama. Yang dulu kita buhu kita buhumah kita buhum kita hafal dulu Ibu-Ibu. Iya kan Ibu-Ibu ya? Iya. Ini kita bisa menggunakannya dalam keadaan nasot. Innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum Jadi intinya harus bentuknya domir mutasil Nggak bisa domir munfasil Begitu ya? Masih bingung tidak Ibu-Ibu? Nggak Ustaz ingat lagi. Jadi bisa tidak kita mengatakan innahua? Tidak bisa. Sudah yakin Oh? Yakin Ustaz. Insya Allah. Berarti ini untuk pembahasan ismu innah berupa domir Insya Allah tidak ada kendala Ibu-Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi harus berupa domir mutasil dan la'alla pun juga demikian dan semua kawan-kawannya innah nanti juga demikian misalkan anna ka'anna lakinna itu pakai kalau disambung dengan isemnya apa? Kalau misalkan isemnya berupa domir maka domirnya harus domir mutasil Wahandah Ibu-Ibu? Wahandah Insya Allah. Alhamdulillah Jamiat. Nasta mirubah Andaha kemarin kita membahas istifaham bi-a wa-am ma'am am Ibu-Ibu sekalian am bimakna au au bimakna am am bimakna au au ma'am au au bimakna am ayo muter-muter da'ur da'ur itu muter-muter kalau da'urah mustahb da'ur gak kalau da'urah itu semacam seminar gitu pelatihan pelatihan singkat pelajar singkat lah ya Tana da'urah meskipun meskipun iya sih ada secara makna itu mengandung makna muter-muter juga karena biasanya da'urah itu dilaksanakan belajar secara singkat dan biasanya berpindah-pindah tempat jadi gak selalu ada di sana gitu ya Tana baik istigham bi'a wa'am ini kemarin kita bahas ini ini secara makna pertanyaan ini mengandung makna bagaimana ibu untuk pilihan jayyid ahsan Tuna jadi kalau ada hamzah istigham di awal tapi kalau di tengah pertanyaannya itu ada am berarti ini untuk pilihan begitu kan ibu dan cara menjawabnya dengan cara memilih dengan cara memilih salah satu dari yang disebutkan tidak menggunakan na'am atau la'lain misalnya kemarin disana disana pilihan kita bisa memilih salah satunya misalkan disana kemarin jadi kita tidak menggunakan na'am atau la'lain wadih ibu insya Allah gak ada masalah dan kemarin kita juga membahas du datu wajam uhuma du datu dan jama'uhuma ini kemarin maknanya apa ibu memiliki memiliki jayet memiliki atau mempunyai kan kita ya memiliki atau mempunyai baik dan kemarin kita membahas ini rangkaian rangkaian du datu dan kata setelahnya adalah selalu rangkaian idofah ya kan ibu ibu du dan datu itu selalu sebagai mudof dan kata setelahnya selalu sebagai mudofun ilaihi majurur sedangkan du du sendiri ini termasuk al asma'ul khumsah al asma'ul khumsah lima isem yang dulu pernah kita singgung yaitu abun akun hamun fu dan du asma'ul khumsah itu bagaimana dia tanda i'robnya menggunakan huruf kalau marfu tanda rafa'nya ya wow wow jadi du kalau manjurur tanda jarnya ya ya jadinya di kalau mansub tanda nasobnya alif 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 jadinya mudah kan ibu 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 misalnya kemarin hadar rajulu du khuluqin du itu marfu alamatu raf'ihi al-waw jadi bukan alamatu raf'ihi dhamma tidak seperti itu lagi marfu alamatu raf'ihi al-waw sedangkan khuluqin sebagai mudofun ilaihi majurur alamatu jarrihi kasruh ini du dan begitu juga ini berlaku pada du dan bentuk jama'nya yaitu dhabu sedangkan dhatu dhatu dan bentuk jama'nya dhawatu itu bukan termasuk al-asma'ul khamsah jadi tanda ya'or rup'nya tetap menggunakan tanda ya'or usama berupa harokat misalkan hadihil mar'atu dhatu khuluqin dhatu itu marfu' wa'alamatu raf'ihi dhamma kalau dhabu dhabu disana misalnya ha'ulai rujalu dhabu khuluqin dhabu ini marfu' wa'alamatu raf'ihi al-waw sedangkan kalau dhabatu misal ha'ulai nisa'u dhabatu khuluqin dhabatu ini marfu' wa'alamatu raf'ihi dhamma dhamma bingung tidak ibu sekalian enggak insya'Allah kenapa kok marfu' disana karena kedudukannya sebagai mudah sebelum jadi mudah kalau dirunut dari awal sebagai khobar khobar dari mob tanda ya kan ibu khobar selalu marfu' khobar khobar marfu' wa'alamatu wawamudaf tapi du dan kawan-kawannya ini tidak selalu kedudukannya sebagai khobar bisa juga nanti sebagai na'atun insya'Allah nanti kita bahas juga di semester ini semoga Allah kemudian ibu-ibu mungkin ada tidak yang bertanya-tanya di dalam hati mungkin apa sih bedanya du dan li huruf jar li yang konkret itu yang nyata enggak tidak harus du pun juga du itu juga mudofon ilahnya itu bisa abstrak bisa konkret huruf huruf itu abstrak hujar 6 li itu harful jar kalau du itu ism tapi selain itu secara makna kalau li li itu milik kalau du itu memiliki beda kan ibu-ibu kalau li itu milik makanya setelah li itu biasanya yang bersambung dengan li setelahnya itu biasanya pemiliknya alkitabu alkitabu li rojuli atau alkitabu lil muderrisi setelah li itu yang memiliki kalau du setelah du itu biasanya yang disebutkan adalah yang dimiliki rojulu du kitabin du kitabin kitab itu yang dimiliki yang dimiliki ya kan om ya itu punya kitab kita punya kitab arwah julu du kul wakil jadi setelah du itu biasanya yang dimiliki kalau setelah li itu biasanya yang memiliki iya atau iya bingung tidak ibu setelah li itu yang pemiliknya setelah li itu pemiliknya kalau setelah du itu sesuatu yang dimiliki barangnya tidak bingungan ibu ibu misalnya tinggal di bilang ulang ustaz Allah alamin soal ibu sekalian sebelum kita lanjutkan ke balin soal tadi perasaan sempat sepuluh sekarang sembilan kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke halaman berikutnya bagaimana ada pertanyaan ibu iya mau bertanya ustaz kalau kalau untuk mu zakar sama mu anas lu nya ini ustaz dia beda ustaz kalau yang lu di atas itu dia apa namanya bentuknya begitu ustaz dibawakan jadi zatuh ustaz nah betul nah ini dalam keadaan mu frot ustaz atau kalau mu anas kalau mu anas ini dia apa bentuknya seperti ini dipakai untuk mu frot sama sama jama ustaz jama yang di sampingnya itu jadi ini ceritanya kalau du du ini mu frot mu zakar gitu ya du ini mu frot mu zakar bentuk jama beda bentuk jama namanya dhaw ini jama mu zakar gitu ya sedangkan di bawahnya dhatu ini untuk mu frot mu anas untuk mu frot mu anas di sampingnya di sana ada dhawatu dhawatu ini untuk jama mu anas ini ini hanya apa perbedaannya ini jama sama mu frot ustaz ya nah yang samping-sampingnya nah iya ya ustaz syukran ustaz afan stahlah masih ada yang bingung ibu-ibu sekalian jadi yang mu zakar itu tanda yang uropnya menggunakan huruf ya sedangkan yang mu anas tanda yang uropnya tetap menggunakan harokat soalun akhar ada lagi pertanyaan ibu-ibu layu-ujat 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 nasta miri ibu-ibu sekalian asofa ba'andaha al-mabahath al-wami wunaka ghalin mungkin kemarin saya sempat menyinggung sebenarnya kata ghalin disini bukan pokok pembahasan utama tapi ini hanya contoh ghalin ini satu contoh kata nanti kalau kita ketemu dengan kata yang bentuknya seperti ini maka hukum dan ketentuannya sama begitu ibu ya ghalin ghalin ini termasuk jenis kata apa halo maksudnya gimana ustad wulin itu termasuk jenis kata apa jenis kata isem ya kan oh iya isem isem kan isem atau isem iya isem wulin itu isem atau isem ya pilihannya yang dua isem atau isem jawabannya isem halo ibu-ibu sekalian ini nampaknya musim hujan ini malam-malam jadi dingin ibu-ibu ibu-ibu masih ada di tempat ibu-ibu ya assalamualaikum najami'an ghalin ini termasuk jenis kata isem sebenarnya jenis kata isem itu juga ada pembagian-pembagian lagi ya kan ibu-ibu ya diantara pembagian isem itu adalah pembagian berdasarkan bentuk huruf terakhirnya waalaikumsalam wa sallallahu wa sallallahu abu-abu siti khadijah ini kita baru masuk ke pembahasan baru yang tadi baru ngurah wa sallallahu baik, awal ad-in awal ad-in itu termasuk jenis kata isem tapi isem di dalam bahasa Arab itu sebenarnya juga ada pembagian-pembagiannya lagi diantaranya pembagian isem berdasarkan jenis huruf terakhirnya berdasarkan jenis huruf terakhirnya isem itu ada tiga yang dua sudah kita pelajari dan ini yang ketiga masih ingat ibu-ibu itu secara tidak sadar mungkin karena kita belajarnya secara terpisah-terpisah tapi ibu-ibu kira-kira masih ingat berdasarkan huruf terakhirnya ada tiga macam isem isem apa saja yang satu kita pelajari di semester satu di akhir-akhir semester satu lalu yang kedua kita pelajari di semester dua dan ini yang ketiga masih ingat ibu-ibu isem amdud ah jayit ahsanti itu yang semester dua isem amdud sebelumnya semester satu yang berdasarkan huruf terakhirnya ada di semester satu dulu kita mempelajari isem mak sur isem amdur masih ingat ibu-ibu alu isem amdur isem amdur itu yang bagaimana ibu-ibu saya lihat gak nampak eh gak nampak siapa gak nampak gak 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 ada pun nampakan gimana iya sih ya ada kaitan-kaitannya dengan tanda tanda iropnya tidak kelihatan gitu ya gak nampak isem maksur isem maksur adalah isem yang diakhiri alif ya kan ibu-ibu ya masih ingat tau itu semester satu dulu isem maksur adalah isem yang diakhiri alif alif seperti al-mustashfah Amerika al-huda al-fata ya kan ibu-ibu ya isem yang diakhiri alif adalah disebut isem maksur isem maksur itu entah itu alifnya yang diakhiri itu bentuknya alif makasurah atau alif mamdudah yang penting isem yang diakhiri alif akan disebut isem maksur dan tanda iropnya mukaddarah tidak nampak begitu kan ibu-ibu ya dan di semester dua kita mempelajari isem maksur isem maksur isem maksur itu yang bagaimana masih ingat ya ibu-ibu hilangannya bagaimana bukan adat maksur bukan maksur 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 yang bagaimana ibu-ibu isem maksur yang terkait dengan huruf terakhirnya juga alif sama hamzah isem amdud adalah isem yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif ya kan ibu-ibu ya iya nah itu isem maksur di semester satu lalu ada isem mamdud di semester dua isem yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif itu isem mamdud dan disini kita dikenalkan jenis isem yang ketiga berdasarkan huruf terakhirnya yaitu isem mankus isem apa ibu-ibu mankus isem mankus mankus um ya bukan mankus 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 itu sebenarnya adalah isem yang diakhiri ya ibu-ibu sekalian isem yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh isem mankus itu yang isem yang bagaimana ibu-ibu isem yang diakhiri huruf ya sebelumnya kasroh isem yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh jadi sebelumnya itu kasroh begitu ya jadi kalau dulu di semester 1 isem maksur itu diakhiri alif kalau isem mamdud itu diakhiri hamzah dan sebelumnya alif semester 2 dan disini isem mankus itu isem yang diakhiri ya dan sebelumnya alif waduh ibu-ibu sekalian lalu kenapa memangnya kenapa isem mankus itu ketentuannya apa saja baik disini dibahas dijelaskan disana ghalin contohnya ini contoh ini isem mankus isem mankus yang yaknya dihapus jadi isem mankus yaitu isem yang diakhiri yak dan sebelumnya kasroh itu yaknya itu boleh dihapus dalam beberapa kondisi yaknya boleh dihapus dalam beberapa kondisi karena disana ghalin itu aslinya kalau ditulis lengkap jadinya ghali atau al-ghali jadi ada yaknya aslinya ini yaknya ini boleh dihapus tapi ketika yaknya dihapus yak tersebut harus digantikan atau diwakili atau diwakili oleh kasrotain sekali lagi isem mankus yaitu isem yang diakhiri yak dan sebelumnya kasroh yaknya boleh dihapus yaknya boleh dihapus tapi ketika yaknya dihapus maka harus digantikan jadi yaknya itu harus diganti atau diwakili oleh apa ibu kasrotain kasrotain jadi aslinya woli al-woli disana jadi wolin jadi kasrotain disini kata wolin disini kasrotainnya ini bukan tanda jar ibu-ibu sekalian kata wolin kasrotain disini bukan alamatul jar tapi tapi apa ni'abatan anil ya ilmahdufah jadi pengganti dari yak yang dihapus kasrotain disini adalah pengganti dari yak yang dihapus bingung tidak ibu sekalian sampai disini bingung tidak al-min soal contoh yang lain mungkin contoh yang lain misalkan al-kordi jadi kordin mau anak kordin 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 itu hakim kordin juga kita biasanya bilang fi'ulun ma'udin aslinya ma'udin tapi boleh dihapus jadi ma'udin aslinya kan al-maldi ya kan ibu bapak iya ustad al-maldi kalau wolin wolin tadi aslinya gimana yang woli aslinya woli woli anjang ustad ya woli woli penyebabnya kenapa dia diganti saya ulangi lagi isman khus tadi ism yang bagaimana ibu ism yang di akhir iya dan sebelumnya kasro jadi huruf terakhirnya adalah huruf iya begitu ibu ya huruf terakhirnya adalah huruf iya aslinya iya ini boleh dihapus yaknya ini boleh dihapus tapi ketika yaknya dihapus maka yaknya ini harus digantikan atau diwakili oleh kasrotain jadi kasrotain ini bukan tanda jar bukan tanda jar tapi sebagai pengganti dari yak yang dihapus tapi penyebabnya apa gitu digantinya karena dihapus iya enggak kenapa kenapa kita mesti ganti itu bro ustad apa ini kalau lihat dari tulisannya ini yang satu ma'arifah kalau dia yang sebelahnya ini nakiro ya ustad ya baik na'am tunggu dulu kalau nakiro ma'arifah nanti itu keadaan pengecualian na'am ini tadi yang ditanyakan kenapa harus diganti ya kan memang aslinya aslinya itu ada tiga huruf utama ada goin lam dan ya kan gitu ketika kita hapus yaknya berarti hilang satu huruf utama ya kan maka hilang satu huruf utama itu harus digantikan kasrotain kasrotain tanwin tanwin ibu-ibu sekalian sebenarnya kalau kasrotain ini hanya tanda tapi intinya bunyi bunyi tanwin ibu-ibu masih ingat bunyi tanwin tanwin hakikat tanwin itu apa saya pernah menyinggunya akratisotin nun jayit jadi tanwin hakikat tanwin adalah huruf nun yang diletakkan oleh orang arab di akhir kata dia dilafadkan tapi tidak ditulis kalau disini misalnya kita bilang ada bunyi huruf nun iya kan ibu-ibu dia dilafadkan tapi tidak ditulis iya atau iya iya jadi sebagai pengganti pengganti yang dihapus supaya tetap lengkap hurufnya itu ada tiga yang utama gitu jadi masa dihapus begitu saja dihapus begitu saja jadi jadi hilang huruf utamanya jadi harus ada penggantinya bingung tidak omong sesuai mungkin maksudnya kenapa keadaan apa yang menyebabkan dia jadi terhapus gitu ya mungkin maksudnya pertanyaannya jadi ini ini tadi kan bukan mengharuskan dihapus enggak bukan mengharuskan dihapus enggak jadi begini om saya tadi bilangnya boleh dihapus yaknya dalam beberapa keadaan ya kan ibu ya yaknya ini boleh dihapus dalam beberapa keadaan kecuali jadi ada pengecualian ada beberapa keadaan pengecualian yang yaknya ini tidak boleh dihapus dan itu lebih sedikit jadi yang kita hafalkan yang pengecualiannya saja ibu gitu ibu ya oke dalam beberapa kondisi yaknya itu tidak boleh dihapus dalam kondisi apa saja kalau yang disebutkan di kitab yang disebutkan di buku ini hanya dua tapi biasanya saya tambahkan dua lagi jadinya empat totalnya enggak kurang enggak insyaallah empat jadi empat pengecualiannya itu apa ibu disana tadi aslinya ada yaknya boleh dihapus yaknya kecuali dalam beberapa kondisi kondisi yang pertama kondisi pengecualian yang pertama adalah ketika ismanqus ini diawali al ketika apa ibu ismanqus diawali al jadi ketika ismanqus itu diawali al maka tidak boleh dihapus yaknya misalkan al-gholi al-gholi enggak boleh al-gholin karena memang tanwin dan al itu tidak akan pernah ketemu dalam satu kata jadi harus tetap ada yaknya al-gholi enggak boleh al-gholin misal disana karir nabah nanti hadhal kolamu gholin hadhal kolamu gholin hadhal kolamu gholin kalau disini tidak ada alnya kalau ada alnya bagaimana al-gholim al-gholi jamilun kalau disini ada alnya al-gholi jadinya enggak boleh dihapus yaknya enggak boleh al-gholin gitu ya wadih ibu sekalian wadih jadinya pulpen ini mahal ini mahal berikutnya pulpen yang mahal ini bagus insyaallah enggak bingung ya jadi pengecualian yang pertama jika diawali al maka tidak boleh dihapus berikutnya disana pengecualian yang kedua yang mana yaknya ini tidak boleh dihapus adalah jika bentuknya mu'annath jika bentuknya mu'annath karirnya ini khabar mu'annath ada takmar butohnya maka disana yaknya tidak boleh dihapus bayangkan kalau yaknya dihapus jadi gimana bunyinya enggak bisa berpuji bagaimana yang tadinya sukun yaknya jadi diharokat hidup karena huruf sebelum takmar butoh itu pasti fathah enggak mungkin yang lain huruf sebelum takmar butoh itu pasti fathah enggak mungkin enggak mungkin domah kasruh atau sukun enggak mungkin huruf sebelum takmar butoh itu pasti fathah ini enggak bingung kan jadi pengecualian yang pertama jika ada al di depannya maka tidak boleh dihapus yaknya pengecualian yang kedua jika bentuknya mu'annath yukh liyatun misalnya maka juga tidak boleh dihapus yaknya waduh ibu sekalian bagaimana hal mensual saya tambahkan pengecualian yang ketiga pengecualian yang ketiga jika ismanqus ini kedudukannya sebagai mu'annath maka yaknya juga tidak boleh dihapus misalnya apa all the makkata kedudukannya sebagai mu'annath mu'annath jika kedudukan ismanqus itu sebagai mu'annath maka yaknya tidak boleh dihapus seperti qadhi makkata apa makna qadhi makkata hakim makkah hakim kota makkah hakimnya kota makkah qadhi qadhi itu mu'annath makkah itu mu'annath ilaih tidak bingung ibu-ibu ya kenapa kok kalau sebagai mu'annath itu tidak boleh dihapus yaknya karena mu'annath itu kan memang tidak boleh tanuin iya atau iya 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 kan ibu-ibu ya masih ingat kan iya iya jadi kalau sebagai mu'annath maka yaknya tidak boleh dihapus qadhi makkata wadih ibu-ibu sekalian semua pengecualian yang keempat ibu-ibu sekalian yang terakhir yang keempat iya pada ismanqus itu tidak boleh dihapus jika ismanqus tersebut keadaannya mansub jika ismanqus mansub maka yaknya tidak boleh dihapus misal jika ismanqus keadaannya apa tadi mansub mansub matah roh itu roh itu apa misalkan all the yen roh itu roh itu all the yen saya telah melihat seorang hakim gitu kan saya telah melihat seorang hakim roh itu all the yen jadi kalau ismanqus itu keadaannya mansub maka yaknya juga tidak boleh dihapus gitu ibu-ibu ya jadi ada empat pengecualian yaknya itu tidak boleh dihapus jika diawali al jika bentuknya mu'anas jika kedudukannya sebagai mudof dan jika dia mansub maka yaknya tidak boleh dihapus waduh ibu-ibu kalau tidak selain dalam tiga selain dalam empat kondisi tersebut maka yaknya boleh dihapus begitu ibu-ibu ya waduh misalkan yang nakiroh nakiroh mudhakar lalu dalam keadaan orofa atau jar itu boleh dihapus boleh dihapus yaknya jadi dengan kata lain boleh dihapus itu kalau marfu atau manjur kan gitu ibu-ibu ya kalau mansub kan tidak boleh kenapa kok demikian kenapa kok kalau mansub tidak boleh dihapus ini terkait dengan tandanya orof ibu-ibu sekalian tandanya orof jadi misalkan disini ibu-ibu sekalian saya tanya ibu-ibu ini dalam keadaan apa kedudukannya sebagai apa dalam keadaan apa khabar 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 itu kan mempertanda kan ibu-ibu ya ibu-ibu al-qolamu badal badal marfu khabar kedudukannya sebagai khabar khabar itu bagaimana marfu marfu jayit khabar ini adalah khabar marfu wa'alamat urafihi tanda rufa'nya apa ibu-ibu kan katanya tadi kak katanya jadi begini ibu sekalian fatahallah alaikum ini hampir mirip dengan ismaqsur dulu ibu-ibu ismaqsur kebanyakan ismaqsur itu tanda ya urafnya mukaddaruh ya kan ibu-ibu ya tanda ya urafnya mukaddaruh tidak nampak ya kan ibu-ibu ya 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 ismanqus kalau marfu atau majur itu juga mukaddaruh tanda ya urafnya al-qolamul gholi al-qolamul gholi jaminun kita perhatikan disana contoh yang kedua al-qolamul gholi jamilun al-qolamu kedudukannya sebagai muptadak 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 marfu' wahwa man'ud ya kan ibu-ibu ya iya iya ustad al-qolamu muptadak marfu' wahwa man'ud sedangkan al-gholi kedudukannya sebagai na'atun 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 disini na'atun yang ini keadaannya bagaimana marfu' 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 juga sesuai dengan man'udnya kan ibu-ibu ya mengikuti man'udnya al-qolamu marfu' maka na'atunnya al-gholi juga ikut marfu' marfu' tanda rofanya apa ibu-ibu domah yang tidak nampak domah yang tidak nampak di mana tempatnya ya ustad al-al-ya al-al-ya jadi pada huruf ya jadi al-gholi na'atun marfu' u'un wa'alamatu raf'ihi domah muqaddaroh domah yang tidak nampak al-al-ya pada huruf ya namanya tanda iorop itu kan pada huruf terakhir kan ibu-ibu ya iya atau iya iya ah huruf terakhirnya disini apa huruf ya iya kan ibu-ibu ya iya jadi tanda ioropnya domah muqaddaroh domah yang tidak nampak pada huruf ya gitu ibu-ibu ya tapi kenapa kok muqaddaroh kalau dulu ism maksur itu karena alif tidak bisa diharokati di sana makul bisa kita bisa masuk akal alif memang tidak bisa diharokati kalau disini bagaimana ibu-ibu al-gholi disini huruf ya bukan huruf alif tapi kenapa kok muqaddaroh juga alasan bagaimana domahnya tidak terlihat nah kenapa alasannya kenapa domahnya tidak terlihat kenapa tidak nampak tidak terlihat kenapa kalau tidak ternampak juga tidak dilafatkan kenapa alasannya karena di lidahnya orang Arab ah santi ah masya Allah jadi karena di lidah orang Arab ini berat untuk diucapkan setelah kasroh kemudian domah atau setelah kasroh kemudian kasroh lagi itu di lidah orang Arab itu sangat berat kalau lidah kita kan lidah yang fleksibel kan ibu-ibu ya jadi gak kerasa biasa-biasa saja kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia tapi kalau di lidah orang Arab setelah kasroh kemudian domah setelah tipis kemudian monyong itu agak berat atau setelah kasroh kasroh lagi itu berat ya ibu-ibu sekalian makanya untuk meringankan itu makanya tanda Arabnya semuqaddar bilangnya begitu saja begitu ibu-ibu ya bingung tidak ibu-ibu jadi tanda Arabnya muqaddar tidak nampak begitu ibu-ibu ya alasannya kenapa kok tidak nampak listiqol istilahnya seperti itu kalau dalam nah listiqol karena berat berat untuk diucapkan gitu maksudnya begitu ibu-ibu ya kalau dulu yang ismaqsur yang diakhiri alif itu muqaddar tanda Arabnya muqaddar karena memang ta'adzur karena alifnya memang tidak bisa diharukati ya kan ibu-ibu ya kalau disini ini listiqol karena berat untuk diucapkan tapi ini hanya berlaku kalau ya ini harukatnya domah atau kasroh kalau setelah kasroh domah atau setelah kasroh kasroh lagi itu berat tapi kalau setelah kasroh kemudian fathah itu tidak ada tiqol lagi tidak ada berat untuk diucapkan lagi bagi lidah orang Arab jadi setelah kasroh ya itu tidak berat makanya kalau mansub kalau mansub itu tanda tanda nasubnya itu fathah yang nampak fathah yang terlihat yang dhohir gitu ya ibu-ibu ya makanya tadi kalau isman kus kalau isman kus dalam keadaan nasub itu yaknya tidak boleh dihapus kenapa kok yaknya tidak boleh dihapus karena tanda yang Arabnya itu selalu dhohir selalu nampak yaitu fathah yang nampak kan gitu ibu-ibu ya nah fathah itu perlu tempat ya kan ibu-ibu ya ya tempatnya ya di atas beruf ya kalau yaknya dihapus kemana fathahnya kan gitu ibu-ibu bingung tidak ibu-ibu maksudnya ini muter-muter makanya ini saya akhirkan di pertemuan yang baru enggak kemarin diteruskan aja jadi kalau dia tapi apa fathahnya ustad ditanuin ya ustad ya naam karena kalau karena kalau mak arifah ya fathahnya satu dan memang harus ada ya jadi dia dalam keadaan rova dia mukot daroh doma mukot daroh rova dan jar dia tetap maksudnya ustad dia kalau untuk penyebutannya dia tetap doma tapi tidak nampak begitu ustad doma yang tidak nampak kalau cara ia begitu nanti kalau dia dalam keadaan mansub disebutkan dia nampak ustad jadi fathah yang zahiroh nanti kalau dia dalam keadaan mazurur dia juga khasroh mukot daroh jayyid fathallah alaikum masyaallah masyaallah alqalamul ghali jadi al-ghali ini tanda muqad daroh pada huruf ya begitu ya kembali lagi ke ghalin ibu-ibu sekalian ghalin tadi habalqalamu ghalin ghalin tadi ghalin tadi khabar ya kan ibu ya khabar marfu sah khabar marfu wa'alamatu raf'ihi tanda raf'ahnya apa ibu dhommah muqad daroh jayyid fathallah alaikum dhommah muqad daroh dhommah muqad daroh dimana tidak kelihat dihapus yaknya ustad fathallah jadi kalau kita khabar begini ghalin itu khabar marfu ya kan ibu ya wa'alamatu raf'ihi tanda tanda raf'ahnya adalah dhommah muqad daroh dhommah muqad daroh dhommah yang tidak nampak pada yak yang dihapus semoga Allah membaikan kemudahan untuk kita semua jadi tulis ustad tadi dhommah muqad daroh marfu marfu marfu'un wa'alamatu raf'ihi marfu'un wa'alamatu wa'alamatu raf'ihi wa'alamatu raf'ihi wa'alamatu tulisannya bingkok bingkok wa'alamatu raf'ihi dhommah 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 kan tanda raf'ah kan dhommah dhommah muqad daroh oh don't mqad daroh'un marfu'un raf'ihi dhommah 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 alal yai al-mah dhommah ma'adhufi tabam dhommah 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 laliyai apa al-lyai ma'adhufa 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 diharu kata gak nih marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhommah 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 wal-lyai ma'adhufa ma'adhufa kalau diterjemahkan marfu' tanda raf'anya adalah dhommah yang tidak nampak pada yai yang dihapus kan gitu dihapus kan dan tanda tanda yang orop' itu pada huruf terakhir huruf terakhirnya apa huruf terakhirnya ya dan ya dihapus ya kan ibu 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 marfu tanda raf'anya yang tidak huruf yang dihapus tanda raf'anya yang tidak bagaimana marfu tanda domahnya pada hurufnya tadi apa artinya marfu marfu wa'alamatu raf'ihi dhommah marfu dan tanda raf'anya adalah dhommah muqaddaroh yang tidak nampak pada yai yang dihapus marfu dan tanda raf'anya adalah dhommah yang tidak nampak dhommah muqaddaroh tapi kenapa kok disana harukatnya harukatnya kasrothain harukatnya kasroth kenapa ibu pengganti pengganti dari yak yang dihapus jadi tanda kasroth itu bukan tanda iorop gitu ibu ya ingat dong ya hati-hati jadi walin itu tanda kasrothanya itu kasrothain itu bukan tanda iorop bukan tanda jar tapi itu pengganti dari yak yang dihapus istilah ioropnya niyabatan adilya ilmahdufa mengganti dari yak yang dihapus bingung tidak ibu hal ini soal ada pertanyaan ya ibu tulisan saya harap dimalum ya tulisannya benkok-benkok nggak tahu kalau nulis di layar itu belum bisa bagus hal hal min soal ada pertanyaan jadi makanya saya ini tadi kan kita membahas isman khus kan saya sampaikan tadi khusus khusus hanya satu contoh saja satu contoh kata kalau nanti kita ketemu dengan kata yang bentuknya sama seperti ini maka ketentuannya sama begitu ibu ya misalkan tadi khusus aduh khusus muhamin 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 itu muhamin itu pengacara muhamin 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 mim ha'alif mim ha'alif mim muhamin muhamin aslinya kalau ada alnya al muhamin aslinya ada ya'nya di akhirnya zanin zanin kalau ada alnya az-zani zanin mada di quran ya naam az-zani kalau ada alnya az-zani az-zani waz-zani atu ya kan ibu ya ya az-zani waz-zani atu dan lain-lain insya Allah masih banyak lagi kan ibu jen janin juga jen min al-zani al-zani melaku kriminal al-zani jadi ini adalah isman khus isman khus isman yang bagaimana tadi ibu isman yang diakhiri ya dan sebelumnya kasrat nah yaknya boleh dihapus tapi ketika dihapus harus diganti atau diwakili oleh kasratain kasratain jadi kasratain itu adalah pengganti dari yak yang dihapus bukan tanda irop gitu ya tapi ini boleh dihapus kecuali dalam empat kondisi yaitu jika diawali al jika diawali al jika diawali al karena al-gholi yang kedua tidak boleh dihapus juga jika agak bentuknya mu'annaf jika bentuknya mu'annaf agak woli ya tun yang ketiga tidak boleh dihapus juga yaknya jika kedudukannya sebagai mudof jayit mudof seperti tadi yang keempat terakhir tidak boleh dihapus yaknya jika dalam keadaan jika dalam keadaan mansub atau dalam keadaan nasob mafum ibu insyaallah wa'adih barakalafikun jayit hal min soal ibu sekalian berikutnya berikutnya mudah ibu sekalian disana al-adadan mi'ah wa'alf al-adadan dua bilangan mi'ah dan alaf sebelumnya di semester lalu kita mengenal al-adad al-mufrodah bilangan satu sampai sepuluh ya kan ibu iya dan dengan ketentuan dan kaedahnya masing-masing satu dan dua itu selalu sama dengan ma'adudnya tiga sampai sepuluh selalu menyelisih ma'adudnya dalam mudahkar wa'anathnya ya kan ibu iya kemudian tiga sampai sepuluh itu ma'adudnya harus dirubah menjadi jama' dan banjur ya kan ibu iya banyak ketentuannya seperti itu tapi kalau disini jauh lebih mudah dan lebih simple ibu sekalian mi'ah wa'alf ma'amana mi'ah seratus seratus wa'amana alaf seribu seribu ibu ibu mau mi'ah atau alaf alaf kalau mi'ah rubiah sedikit om kalau mi'ah mi'ah rial itu baru lumayan atau mi'atudular mi'atudular ketentuannya ini sangat mudah ibu sekalian tidak seperti al-andad al-mufrodah yang kita pelajari sebelumnya mi'ah dan alaf lafab mi'atun dan alfun itu tidak berubah sama sekali meskipun ma'adudnya mudhakar maupun mu'anath jadi tidak terpengaruh sama sekali mau ma'adudnya mudhakar mi'atu mau ma'adudnya mu'anath juga mi'atu jadi tidak ada mi'u demikian juga dengan alfu alfu ma'adudnya mudhakar maupun mu'anath tetap lafabatnya alfu mudah kan mudah sekali berikutnya mengenai ma'adudnya kalau tadi bilangannya sendiri bilangannya sendiri ini mi'ah dan alaf tidak ada perubahan sama sekali baik ma'adudnya mutakar maupun ma'anath sedangkan ma'adudnya ma'adudnya bagaimana ma'adudnya bentuknya tetap mufrod tidak dirubah menjadi jama' kalau kemarin bilangan 3-10 ma'adudnya dirubah menjadi jama' dan itu memang hanya berlaku pada bilangan 3-10 saja ma'adudnya dirubah menjadi jama' 3-10 itu ma'adudnya dirubah menjadi jama' selebihnya dari belasan sampai seterusnya tidak ada ma'adud yang dirubah menjadi jama' begitu ibu ya wadih termasuk alaf dan mi'ah disini ma'adudnya tetap bentuknya mufrod tidak dirubah menjadi jama' tapi masih tetap ketentuannya maj'ru jadi ma'adud dari mi'ah dan alaf ketentuannya maj'ru gitu ibu ya maj'ru kenapa? karena kedudukannya sebagai mudhaufun ilaihi begitu ibu ya? ya bingung tidak ibu? mudah kan ibu ya? bilang lagi itu dalam bentuk mi'ah dan alaf atau kita baca disini misalnya al-adadan mi'ah wa alaf di bukunya ibu al-ismul ladhi ba'daha isam setelahnya yaitu ma'adudnya maksudnya bentuknya mufrod selalu bentuknya mufrod wa maj'ru maj'ru bi'idhafah maj'ru bi'idhafah maj'ru karena kedudukannya sebagai mudhaufun ilaihi jadi ma'adudnya dari mi'ah dan alaf itu kedudukannya selalu sebagai mudhaufun ilaihi maj'ru begitu ibu ya? wadih ibu sekalian? wadih wadih disana ada lanjutannya wala yakhtalifu lafduhum ma'al mudhakari ulamu anas maksudnya apa? lafad mi'ah dan alaf itu tidak akan berubah sama sekali meskipun ma'adudnya mudhakar atau mu'annas halmen soal ibu sekalian? contoh nakro' al-mithal karjudul lambi mi'atu rajulin mi'atu rajulin mi'atu rajulin seratus lelaki-lelaki berikutnya karjudul nambah mi'atum ra'atin mi'atum ra'atin mi'atum ra'atin seratus perempuan sayur disini kalau kita perhatikan adatnya mi'ah sama-sama mi'ah tapi ma'adudnya berbeda yang pertama rojul itu mudhakar dan yang kedua imra'atun itu mu'annas ma'adudnya berbeda yang pertama mudhakar yang kedua mu'annas tapi adatnya lafad dari adatnya tetap sama mi'ah tetap mi'ah begitu kan ibu ya? wadih tapi tetap ma'adudnya harus majrur karena sebagai mudhafun ilaihi bentuk yang mufrat tapi harus tetap majrur jahit disana ibu-ibu kira-kira ada yang menemukan kejanggaran tidak? ada pertanyaan ibu ibu? itu apa? tulisannya saya mau nunggu pertanyaan penulisan mi'ah itu bagaimana yang betul ibu sekalian? yang sering dijumpai yang pertama yang pertama masa om masa om kalau yang panjang itu kayaknya cuma di Arab aja kali ya di Arab aja kita kan juga Arab katanya kemarin Arab Arab waktu yang kena Arab maklum sebenarnya pertama sebenarnya kedua tulisan ini ini sama-sama betul ibu-ibu sekalian itu garis utamanya jadi kedua tulisan ini sama-sama betul dibacanya tetap mi'ah dua-duanya dibacanya dua-duanya tetap mi'atun atau mi'atu boleh menggunakan tulisan yang pertama boleh menggunakan tulisan yang kedua bedanya apa? bedanya apa? saya saya itu udah kelihatan jelas kalau itu mah gak saya ditanya saya saya sebelumnya pernah menjelaskan bahwasannya tanda baca di dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak sejak dulu Anda ya kan ibu-ibu ya? jelankan harokat titik lalu kepala dan lain sebagainya itu semuanya tidak ada sama sekali ya kan ibu-ibu ya? awalnya dulu tidak ada sama sekali jadi antara antara jimha khok sama persis bak tak tak dan nun itu sama persis sama persis jadi titik itu gak ada sama sekali semua tanda baca itu tidak ada sama sekali hanya hurufnya saja dulu itu hanya hurufnya saja karena seperti itu karena seperti itu ada beberapa kata yang tulisannya itu sangat mirip ada beberapa kata yang tulisannya sangat mirip makanya beberapa itu dibedakan dengan tambahan huruf seperti ini misalkan miah disini ada tambahan alif alif ini disebutnya alif tafriq atau alif fariqah alif yang fungsinya untuk membedakan membedakan apa? membedakan antara kata miah dan kata yang lain misalkan disana kalau dulu tidak ada coba-coba saya tulis tanpa tanda baca sama sekali disana miah kalau tidak ada alifnya seperti ini kan kalau tidak ada tanda baca sama sekali tulisan miah kan seperti ini tanpa alif kalau saya ingin mengatakan miah minhu minhu tulisannya sama persis atau juga fiah dulu mim dan fa itu sama hampir sama jadi tulisannya itu sangat mirip dan bahkan persis ya kan ibu bapak untuk menghindari salah membaca dulu dulu untuk menghindari salah membaca maka lafab miah itu ditulis dengan alif makanya alif itu disebutnya alif tafriq atau alif fariqah karena fungsi alif ini untuk membedakan lafab miah dan lafab yang lain jadi disana kalau misalkan setelah mim ada alif berarti bacanya miah dulu seperti itu begitu ibu bapak jadi dengan kata lain ini adalah ejaan lama gitu ibu bapak dengan kata lain ini adalah ejaan lama sedangkan sedangkan zaman sekarang tanda baca itu sudah sangat lengkap sekali ya kan ibu bapak tanda baca itu sudah sangat lengkap sekali alif tafriq atau alif fariqah ini sudah tidak dibutuhkan lagi makanya kebanyakan penulisan modern dimanapun juga di kitab-kitab atau di di majalah di koran atau di berita-berita atau di mata uang itu penulisan miah itu tidak ada alifnya ibu ibu siapa bu nurilah kadang megang miaturial halo 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 bu nurilah biasanya biasanya megang real kan iya disana tulisan miaturial itu gimana saya cek dulu bentar ya udah siap lagi yang angkanya soalnya tulisannya tidak ada alifnya saya yakin karena kemarin saya lihat oh udah lihat ya gimana mu nurilah ada tidak alifnya 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 tunggu dulu gak ada gak ada kan om ya jadi untuk penulisan sekarang kebanyakan itu pakai ajaan yang baru tanpa alif ibu-ibu sekalian karena sudah tidak dibutuhkan sebenarnya alif itu sudah bisa membedakan mana tulisan minhu mana tulisan miah iya kan ibu-ibu ya dan yang tanpa alif itu sebenarnya itu lebih sesuai dengan kaedah imlah yang tanpa alif itu lebih sesuai dengan kaedah imlah begitu ibu-ibu ya insyaallah tidak ada masalah lagi ini miah ini tulisannya gimana sebenarnya boleh mau pakai ajaan lama atau ajaan baru gak masalah tapi kebanyakan penggunaan saat ini tanpa alif begitu ibu ya wadih berikutnya alif disana misalnya karirna ba'di alfu rajulin alfu rajulin ma'ana alfu rajulin seribu lelaki seribu lelaki jayat semua alfu mra'atin alfu mra'atin alfu mra'atin jayat disana kalau kita perhatikan juga lafab alfu dan alfu disana sama persis meskipun ma'adudnya berbeda yang pertama ma'adudnya rojul itu mudhakar dan yang kedua ma'adudnya imro'ah itu mu'anath meskipun ma'adudnya berbeda yang satu mudhakar yang satu mu'anath tapi lafab dari alfu tidak ada bedanya sama sekali tidak berubah sama sekali lafab tidak ada alfatu adanya alfamat disana saya tetap manjur urus bagi mudhafun ilai begitu ibu ya hal min soal ibu sekalian ada pertanyaan mau nanya ustad di alfu di alfunya itu alifnya pakai hamzah kotnya gitu ustad ya naam hamzah tul kot'i alf itu hamzahnya hamzah tul kot'i kalau imro'ah imro'ah itu hamzah tul kot'i makanya kita tadi bacanya mi'atum ro'atin alfum ro'atin ya kan namanya iya karena hamzahnya pada imro'ah itu hamzah kot'i soal akhir mau satu lagi ustad yang dinamakan hamzah tul kot'i itu kemarin baru anak dapat itu tidak cuma alif saja bisa padat juga pada al baik asyamsya atau alfam naam oh iya ibu asroha kan tidak ikut di kelas saya om ya dulu sama istri satunya naam hamzah tul kot'i itu bisa terdapat pada harf bisa terdapat pada isem bisa terdapat pada fi'lun tapi hamzah tul wasol itu selalu di awal kata pasti tidak bisa enggak awal kata kata awal kata bukan kalimat kalau di tengah kalimat mungkin di tengah susunan kalimat mungkin tapi kalau kata hamzah tul wasol itu pasti di tengah kata kalau di tengah pasti di awal kata pasti di awal kata kalau di tengah kata enggak jadi hamzah wasol lagi jadi alif pasti di awal kata tapi di awal kata apa bisa di awal kata harf bisa di awal kata isem bisa di awal kata fi'lun di awal kata harf hanya ada satu harf yaitu harfu al itu tadi om al itu sebenarnya hamzah wasol dan lam mungkin kita sudah menjadi istilah yang lumrah kita menyebutnya alif ulam tapi sebenarnya itu hamzah hamzah tul wasol gitu ya dan kalau mengawali harf hamzah tul wasol itu selalu dibaca fathah enggak mungkin dibaca domah atau kasro kalau mengawali harf pasti dibaca fathah hamzah wasol al enggak ada kan yang membacanya il atau ul enggak ada cuma kira insyaallah enggak ada yang baca pasti alhamdu enggak ada ulhamdu atau ilhamdu enggak ada al pasti bisa juga mengawali isem seperti disini imro'ah ismun istighfarun imtihanun kalau mengawali isem kalau mengawali isem hamzah wasol itu pasti dibaca kasroh kalau mengawali isem hamzah wasol itu pasti dibaca kasroh ikhtibar imtihan imro'ah istighfar istighfar selalu i masih ingetan kalau mengawali fi'lun kalau mengawali fi'lun itu baru biasanya bisa 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 domah bisa kasroh bisa domah bisa kasroh tapi enggak mungkin fatah bisa domah bisa kasroh itu tergantung huruf yang di tengah huruf yang ketiga ya kan ibu soalan akhar masih bingung tidak enggak ustaz insyaallah terus satu lagi kalau kita membaca huruf hijaiya itu ustaz kalau kita dulu tuh masih anak-anak diajarkan tuh alif bak tak dan seterusnya ketika sekarang belajar itu maharijul huruf itu ternyata tidak disentak dengan hamzah sukun seperti itu misalkan alif kemudian bak tak tak seperti itu ustaz itu bagaimana ustaz sebenarnya sebenarnya ini om kalau belajar maharijul huruf itu misalkan ba ta fa ja itu belajar maharijul huruf labas tapi yang disebutkan ba ta fa jim ha ho itu nama huruf nama huruf nama hurufnya memang ada akhiran hamzahnya misalkan tadi kita menulis yang oraf tadi al-ya'u ya kan al-ya'u memang ada hamzahnya itu nama nama huruf seperti kita membaca huruf mukoto'ah a'in sin of itu nama huruf ya kan tapi kalau dalam tahsin kiro'ah itu biasanya memang biasanya diawali dengan harokat sukun kemudian setelahnya harokat fatha terus domah dan kasro'ah itu biasanya untuk melatih keluarnya huruf jadi ba ca ca ja ha ho kan gitu nama ya kalau misalkan kalau di huruf mukoto'ah tadi kalau dulu kita ngangin roh gitu ada hamzah sukunya juga tapi kalau di al-quran kan bukan itu jadi huruf mukoto'ah di awal surat itu tidak semuanya dibaca tidak semuanya dibaca nama hurufnya ada beberapa yang dibaca dibaca sesuai dengan harokatnya alif lam roh ya kan ya yang dibaca sesuai dengan hurufnya itu yang hanya dua harokat yang dua harokat kalau yang dibaca nama hurufnya itu yang panjang gitu lam bacanya lam bukan la kan mim mimnya alif lam mimnya juga panjang salah alfan intinya gitu tidak semuanya tidak semuanya mim kan dibaca nama huruf kan saya salah mim itu nama huruf nama huruf panjang kalau roh roh itu bukan nama huruf tapi memang kalau misalkan yang lain contoh yang lain ha mim ha nya dua harokat saja bukan dibaca ha tapi ha ha mim yang dua harokat itu dibaca dibaca sesuai harokatnya bukan dibaca nama hurufnya gitu kan iya berarti yang sesuai harokat itu cuman yang dua harokat yang matobi iya kalau di kur'an musab Indonesia depak itu kan ada itunya kalau musab usmani yang dari terbitan Arab Saudi itu kan gak ada apa harokat tanda harokat berdiri kalau Indonesia ya maksa berdiri di mana jadi itu di atas huruf rohnya iya di atas huruf rohnya tapi kalau musab usmani gak ada itu keterbitan Arab Saudi ini kosong aja iya iya gak apa-apa jadi kalau kita gak tau itu kan jadi salah baca gitu Ustaz tapi kan sekarang udah gak salah karena udah belajar ya itulah pentingnya belajar tadinya juga begitu Ustaz ternyata salah kita mas tamir Ustaz mas tamir yakin mas tamir ini hampir jam 10 saya minta maaf ibu sekalian ini nampaknya kita kita cubukan lagi disini kita belum masuk hiwar gak apa-apa ibu iya iya gak apa-apa Ustaz apa nih kayak gini gak tau saya ngajarnya itu gak bisa suruh cepet-cepet gak bisa ini udah kita udah semester ketiga udah terbiasa dengan ritmenya gak apa-apa Ustaz apa-apa Ustaz yang dipanjangkan itu ada tanda bendera kan diatasnya jadi bisa dibedakan masih mana yang panjang mana yang luah rokat tayyip halmen soal ibu sekalian sebelum kita tutup ada pertanyaan ibu gak yujud gak yujud gak yujud gak yujud gak bertanya set kapan selesainya ya itu tapi sebelum kita tutup ini kita ada satu PR gimana ibu tugas tulis latihan ke-10 halaman berapa di ibu halaman halaman 19 kalau tidak iya ibu halaman 19 betul halaman ya 19 kan halaman 19 disana latihan ke-10 perintahnya apa adkhil atau adkhili la'alla bumbuhkan atau tambahkan la'alla alal jubalil atiyah pada setiap susunan kalimat berikut kita diminta untuk menambahkan la'alla pada setiap susunan kalimat di bawah ilman bi'anna la'alla kata wawilah bahwasannya la'alla min akhwati inna termasuk kawan-kawannya inna jadi pengaruh la'alla dan inna itu sama persis yaitu menasobkan isamnya dan merofakkan khabarnya mudah insyaallah disana dari raqam wahid sampai raqam isna ashar dan seterusnya dan kalau kita perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 11 atau dari nomor 1 sampai nomor 10 salah-salah nomor 1 sampai nomor 10 itu semua mutandanya berupa domir ya kan ibu-ibu ya sedangkan sedangkan nomor 11 dan nomor 12 itu isam dhahir insyaallah mudah ibu-ibu ya hal min soal atau mau dicontohkan ya itu dia contohnya ustaz contoh contohnya nomor 1 mudah ini huwa bikhayirin jadi la'allahu bikhayirin ya kan ibu-ibu ya disambung om ya pakai domir muttasil la'allahu bikhayirin bikhayirin kurang tidak om? gak om ya nomor 2 la'allahu bikhayirin jadi la'allahu tapi disambung tulisannya disambung ya karena domir muttasil la'allahu bikhayirin saya kira cukup luas aja nanti kalau semuanya jadi gak jadi ber soal ada pertanyaan ibu sebelum kita tutup ya selalu murah jami'an amin ini tadi yang belum terabsin dita nurfa adilah ibu kurnia adilah dan ibu sisi kurnia adilah ibu Mona ada kabar um dari ibu Mona jadi seperti ini saya baca ini tidak ada pertanyaan om ya kalau betul-betul bagaimana ada di ini nya ada di WA nya WA group bagaimana om sedang oh na'am oh na'am shakallah wa shifat wa shifat wa shifat wa shifat wa shifat wa shifat mariam wa shifat alhamdulillah nah khutim ibu gusalan kita tutup betul-betul tidak ada pertanyaan semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah semoga Allah selalu memberikan kemudahan keberkahan kesabaran keistikoman serta keikhlasan dalam proses belajar kita semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah semoga Allah selalu memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita sayang semoga Allah selalu menindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang sholih dan sholih dan bertakwa kepadanya semoga semoga Allah menjadikan anak keturunan kita termasuk menjadi anak keturunan yang sholih dan sholih dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama jika diantara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit semoga diberi kesemuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang sakit di kelas kita ada Bu Erlina dan Bu Mona semoga semoga diberi kesembuhan semoga semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mempunyai dosa-dosa kita amin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa alaikum wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh dan jatuh khairan dan jatuh khairan wa barakatuh